Hai titip-titip gitu kita buka kita selamat maling mudah-mudahan kalau durian potong kane itu biasanya warnanya lebih kuning daripada durian Thailand warnanya temen-temen ini sempurna ini sempurna temen itu banyak durian itu nanti kita tanya-tanya ini tempatnya Mas Mukles tinggal dikit ya tinggal dikit barusan dari perigen dapat di sini masih harga tiga seratus lima puluh harga lima puluh ribuan ya tinggal dikit jenis-jenis apa gitu durian jenis apa gitu itu Thailand apa Thailand ini Thailand ini itu kane singh di kane ini kane apa kurang dua hari singh di itu apa ini jenis apa ini Thailand ini ini Thailand ini kane ini si durung ya tapi si durung siap buka ya habis yang ini burungan ini ya itu 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 ayah seketan itu seket ya ini di Mas Mukles ente tangisan barang ini ya kasih penang bawa piro mau bawa enam likur oh 26 durian ya 26 biji banyak yang mateng tadi langsung dibuka sini langsung dibuka sini semua iya harga berapa tadi harga 35 per per kilo harganya 35 per kilo ya kalau ini katanya kalau diborong semua harga harga 50 ribu kalau dibuang borong semua ya bobot piro gitu coba kira dua kilo setengah oh iya dua kilo dua kilo setengah ya yaitu 20,4 ya 2,4 ya 2,4 ya teman-teman ya harganya tadi kalau dibuang semua harga 50 ribuan masih lumayan murah teman-teman ya 50 ribuan ya tinggal nunggu aja ini yang terutama yang cepat ini yang ini model tadi model tapi Thailand ini katanya jenis durian montong Thailand yang bisa kalau dari suaranya sudah tok 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 ya sudah sudah seperti perut kembung tapi tadi tuh kalau saya emang rata-rata kalau beli apa montong kalau saya diamkan sampai dia pecah sendiri karena kalau beli montong itu sempurnanya kalau sudah pecah sendiri ya teman-teman ya kita bawa ya kita bawa itu 153 berarti 50 ribuan tadi ya ini marlin ini harganya harga piro bu perkira bu marlin ini bu marlin ini ini ada pisang marlin pisang emas bervariasi ya harganya kurang lebih tadi tuh yang seperti ini mungkin kurang lebih 30 nah itu ada pisang rojonongko seperti itu harganya 1 sisir bisa 20 sampai 30 ya teman-teman ya ini ini saya dapat ini dapat durian montong yang satu ini tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya tunjukkan koleksi durian di akhir musim ya di rumah cakmit ini nah ini saya informasikan ini adalah durian montong yang kemarin beli di tempatnya mas muklis atau pahopik ya ini dapat harga 50 ribu terus bobotnya kurang lebih 2,4 kg ini bobotnya ini jenis montong-montong kane ini saya sudah diamkan kurang lebih 3 hari kurang lebih 3 hari ini ya nah ini awalnya pas pas saya beli ini sudah sudah sebenarnya sudah siap makan tapi saya ingin matangnya sempurna saya diamkan sampai nah sampai depannya pecah seperti ini ya kemarin enggak kemarin enggak sampai hitam seperti ini depannya hijau kemarin ini warna hitam sampai pecah ini seharusnya ini matang sempurna seharusnya seharusnya ini 80% enak loh tapi gak tahu durian sesuatu yang gak kelihatan ya teman-teman ya nah terus ini ini durian bali katanya kemarin kemarin yang di video itu ini dapat durian bali yang ada di pasar buah peserpan ya saya gak tahu kok tiba-tiba ada durian bali ini kalau beli sebenarnya minta harga 35 ribuan per durian akhirnya kena tawar kena harga 110 dapat tempat nah sebenarnya ini kalau pas musim durian seperti ini di pasar buah peserpan kalau pas musim durian ya seperti ini harganya itu harga 10 ribuan nah seperti ini bisa 8 ribu kalau pas pan raya pas puasa itu murah-murah nah terus tapi kalau harga sekarang ini di pasar buah peserpan kurang lebih pas kemarin saya tanya ini harga 20 ribuan duriannya ya durian di akhir musim nah ini saya minta dicokit tadi ada yang pecah gak tahu disini ini yang saya beli pas ada cukit ada yang enak ya gak tahu nanti kita buka semua ya kita bongkar semua nanti gak tahu lah ini ini durian latu-latu yang kemarin saya bongkar ya jadi kemarin saya bongkar dapat harga 10 durian dapat 80 ribu berarti per durian harga 8 ribu ini yang belum siap makan kemarin yang baru hotel saya diamkan itu termasuk itu itu ada ada yang belum hotel ini yang barusan hotel ini saya diamkan kalau ini dibuka ini masih agak keras duriannya tapi yang kemarin pas dibuka itu nah ini ya teman-teman ya ini pas kemarin saya buka hampir semuanya gak ada yang enak tapi saya niat emang beli pas beli durian ini saya emang beli buat edukasi saya tidak menyalahkan yang jual ya gitu ya yang jual itu bokpa bokpa itu ya dapat dari petani durian gitu ya sebenarnya kalau seandainya sudah tahu durian gak enak dari petani durian itu bisa gak dijual berhubung sesuatu yang gak kelihatan dari luar nanti bisa dijual lagi ya gitu ya teman-teman ya ini buat uji coba aja kalau ini pas musim ini harganya 3 ribu paling mahal 5 ribu seperti ini ya kadang sepuluh tiga ini dapat harga 8 ribu tadi tadi itu kalau durian seperti ini kan sudah kelihatan tuh duriannya seperti ini ini durian kurang bagus ya teman-teman ya kalau teman-teman cuma nyari harga murah tapi tidak memikirkan kualitas ya nanti dapatnya durian banyak durian yang jong seperti itu teman-teman ya karena durian sulit kadang ada durian itu dari pohonnya itu emang ada durian kurang bagus ada ada yang kena cuaca kena musim hujan ataupun angin itu yang membuat terus ada semi baru tunas baru itu termasuk yang membuat durian kurang enak bisa anyep bisa atos durian seperti itu teman-teman ya nah ini ataupun bisa dipanen belum waktunya masih muda dipanen itu termasuk bisa membuat durian kurang bagus nah tapi dari satu ini ya durian 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 yang saya bahas ini sekarang ini gantian besok ini besoknya lagi ini gantian yang saya bahas ini nanti saya kita buka durian montong kane yang dapat dari mas mukles ini ya harga Rp50.000 termasuk murah Rp50.000 2,4 kg ini montong kane kemarin ada ada montong kane ada montong ya yang kemarin saya bahas itu pas saya video berapa hari yang lalu itu durian montong yang dikasih jenis durian montong Thailand yang dikasih ya yang rasanya ada banyak yang nganyep ada yang atas itu yang bisa dibuat es durian ya baik baik lama-lama kita buka ini ya temen-temen ya baik ya temen-temen ya ini ya kita buka dulu jadi gini ya temen-temen ya ini berbagai pengalaman saya sendiri gak begitu faham tentang durian jadi sebenernya lihat durian itu pertama kalau lihat durian itu sebenernya ya temen-temen ya dari fisik dari jauh ini kelihatan dari fisiknya udah ini bagus apa tidak ya sebenernya dari itu gak ada yang cacat gak ada yang berlubang gak ada yang pecah seperti ini yang kedua kita sebelum kita memegang kita lihat dari tangkai ini sudah potel apa belum jadi kalau caranya kita beli bijian untuk dikonsumsi sendiri yang kedua yang ketiga kita pegang aroma aromanya wangi apa tidak kalau aromanya wangi itu biasa 80% sudah siap makan sudah enak ya terus yang terakhir kalau gini kan berarti tandanya ini sudah lepas dari dagingnya sudah lepas dari kulitnya itu otomatis durian sudah tua sudah matang gitu kalau aromanya wangi biasanya durian itu sudah manis gitu ya tapi itu kalau kita prosedurnya atau standarnya milih durian tapi itu untuk 80% biasanya enak kenapa kok saya bilang 80% tidak bilang 100% karena durian sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami karena keadaan gini kenapa saya tidak bilang 80% karena yang 20% itu kemungkinan ada yang tidak enak nah keadaan kita ya pernah kita sudah sempurna dari aroma dan fisik dan lainnya oh sempurna 80% wajib matang pas kita buka ternyata atos padahal rasanya baunya wangi nah itu terjadi pada saya pas beli durian gun sales sama durian si gundul kalau matangnya agak sempurna padahal dudannya wangi pernah juga durian mentega seperti itu terus ada juga durian digini kan gak wangi gak wangi sama sekali ya digini kan sudah buku-buku ternyata dibuka manis wangi apa manis rasanya lumer nah itu 20% nya disitu ya teman-teman ya jadi durian sesuatu yang sulit untuk dipahami ya teman-teman ya apalagi kita beli borongan beli satu ikat beli satu keranjang itu prosedur seperti tadi sudah berguna lagi gitu kalau tuh tadi tuh kalau kita beli bijian tapi kalau ini yang 100% enak durian ya harus minta dibuka di tempat sama kata sama orangnya kalau gak enak gak dibeli lah seperti itu baru kita mendapatkan durian yang 100% enak ini sekilas informasi ya berbagi pengalaman baik biar gak lama-lama kita coba durian montong di akhir musim ini durian jenis kani ya harganya 50 ribu kita potong dulu kita potong dulu seperti-seperti orang-orang yang ada ya teman-teman ya orang di tv-tv tuh kita potong kita potong kita potong kita potong mudah-mudahan kalau durian potong kani itu biasanya warnanya lebih kuning daripada durian Thailand warnanya yang montong Thailand kemarin loh loh cos hmm cos teman-teman loh sempurna sempurna ini sempurna nah ini cos ini yang ini yang kemarin saya beli montong gak pernah tepak kadang atos kadang sepoh lah ini Alhamdulillah saya hampir beli durian selalu tepak ya teman-teman ya Alhamdulillah ini warnanya agak kuning daripada durian montong Thailand kemarin loh ini aduh mak ini durian montongnya seperti ini baiklah bismillahirrahmanirrahim rasanya seperti apa kita kita gini kan loh loh hmm gitu ya tingkat kelumerannya ketebalannya biar gak lama-lama bismillahirrahmanirrahim durian montong kanis seperti apa rasanya mudah-mudahan sesuai harapan mudah-mudahan manis bismillahirrahmanirrahim ini saya mewakili teman-teman yang beli durian montong gak pernah enak ya saya mewakili mudah-mudahan enak yang punya saya teman-teman ya ini sempurna ini ya sempurna teman-teman hmm 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 dari lumernya emm hmm hmm dari apa dari ketebalannya dari lumernya dari lumernya dari rasanya sempurna hmm 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 Tapi kalau masalah Bijinya tipis Lebih tipisan Durian montong Thailand Agak gepeng Terus dagingnya lebih tebalan montong Thailand Dari montong kami Tapi ini rasanya manis Manis enak Ini yang kecil Loh ini Kecil-kecil ini Dagingnya Bungginya atau biji Ini agak besar Dagingnya ini Daging semua Enak Enak Bismillahirrahmanirrahim Tapi tadi itu Kalau durian di akhir musim Manis sudah mulai berkurang Tidak malis sempurna Malis tidak malis Nyes Tidak malis banget Gitu ya Enak Kita coba lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba lagi Durian montong Dari begini ya Kalau durian montong emang Pertama Rasanya itu jangan bayangkan Seperti rasanya Durian lokal Durian lokal itu Rasanya itu manisnya Manis pekat Kalau durian montong Manisnya itu tidak begitu pekat Tidak begitu manis banget ya Tapi kalau daging tebal Itu loh teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi durian gini Jadi gini ya teman-teman Durian ini ya Dari rasa ini Sama yang ini Beda kamar kan Ini kamarnya beda Ini sama ini Rasanya manisan yang ini Yang ini tidak begitu manis Yang ini manis banget Rasanya Daripada yang ini Ini aja beda kamar ya Rasa berbeda Apalagi Meskipun satu pohon Beda Beda duriannya Otomatis ditambah Beda rasanya Satu Kamarannya beda Yang manis Ini yang tidak begitu manis Ini yang manis Dukanya tipis Enak Mantep Pokok di akhir musim Itu Kita Tukukan Lumer Tidak begitu lumer banget Beda kamar Beda Beda rasa Tebel Sempurna Mantep Kecil Habis 4 biji durian 5 Sudah kenyang Kalau mau habiskan sendiri Kayaknya Tuh ya teman-teman Satu durian ini Nah ini Ini sekelas informasi Bagi kita teman-teman Kalau durian di akhir musim itu Kurang bagus Banyak yang kurang bagus Karena apa? Karena itu sudah Dipucuk-pucuk gitu teman-teman Sudah kalah sama Daun-daun yang Keluar baru Seperti durian Ini Durian Jenis durian kanin Dan mudah-mudahan Tahun depan kita bisa Berjumpa lagi Di Youtube Cakmit Di Pasar Buah Pasar Pan Mudah-mudahan Tahun depan Duriannya semakin enak Harganya juga Masih bersahabat ya Mudah-mudahan Video ini sangat berbaik Mudah-mudahan Video ini sangat berbaik Bagi kita semua Jangan lupa Lupa like komen dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh